Halo teman-teman balik lagi nih di channel ini kali ini kalian masih ditemani oleh Jumardi saya sendiri teman-teman dan kita akan membahas satu topik ya teman-teman yang beberapa waktu lalu mungkin menjadi apa menjadi menjadi perhatian teman-teman ya yang melakukan trading dan memiliki koin-koin gocap gitu ya teman-teman koin-koin micin istilahnya teman-teman nah jadi teman-teman kemarin itu pasti bingung ya teman-teman gimana nih aku nggak bisa nuker koin yang aku punya ya kemarin-kemarin itu memang sih teman-teman terjadi upgrade ya upgrade ada dilakukan maintenance ya terhadap situs Pankesweb jadi memang aplikasi itu nggak bisa digunain ya teman-teman namun ya hari ini sudah ada pembaruan ya teman-teman ada pembaruan dan ada ada fitur-fitur yang 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 berbeda ya teman-teman yaitu salah satunya yaitu adalah versi dua jadi teman-teman teman-teman lihat disini ya kalau teman-teman lihat disini teman-teman baca disini ini teman-teman disuruh migrasi ke versi dua jadi versi tapi versi satunya masih ada teman-teman Oke kita sebelum kita praktekin caranya kita disclaimer on dulu teman-teman Oke baik teman-teman jadi eh teman-teman teman-teman punya masalah ingin melakukan koin teman-teman ke koin yang lain ya jadi caranya itu ya teman-teman teman-teman masuk di exchange ya teman-teman ini kita sudah masuk di exchange kemudian ah teman-teman kebawah kebawas ini versi pilih versi ini ini kan ada di versi dua teman-teman nah teman-teman pindah ke versi satu di old ya teman-teman nah biasanya kan teman-teman kita mau cari koin yang kita ingin rubah disini enggak ada kan karena kan versinya sudah pindah versi jadi teman-teman balik lagi nih di B di Binance Smart Chain jadi cari ko kontrak ya koin-koin yang teman ingin mau Sweep ya kayak ini saya token Lazaka ini Smart kontraknya ini aku copy aja teman-teman ya kemudian masuk lagi di share token kemudian saya tempel aja seperti ini kemudian saya klik ya teman-teman nah saya mau tukarnya ke mana ke USDT teman-teman USDT ya sudah berubah ke USDT ini belum ada ya disini berapa Lazaka yang belum belum terhubung ya jadi caranya waletnya hubungkan di Unlock Wallet ya di Unlock Wallet kebetulan saya dipakai saya menggunakan desktop ya teman-teman pakai Google Chrome jadi saya sudah menginstal Binance Chain Wallet saya di desktop nah jadi saya tinggal hubungkan seperti itu teman-teman nah ini balance saya di Lazaka jadi saya klik semua nah ini total yang ingin saya yang Sweep ke USDT jadi tinggal teman-teman klik saja Swap ya Swap kemudian tapi jangan lupa teman-teman harus lihat dulu disini berapa besar toleransi slipnya yang teman-teman berikan jadi disini ada 0,8 coba kita pakai yang terendah karena itu juga berpengaruh ke pendapatan minimum ya yang kita akan terima nah jadi saya rubah ke 0,5 tadi ya lalu tekan saja Swap seperti ini nah sepanjang dia bisa seperti ini teman-teman sepanjang muncul ya nomor kontraknya ini untuk dikonfirmasi itu bisa teman-teman tetapi saya tidak melakukan klik klik Konfirmasi karena saya tidak ingin menjual koin saya ini oke saya batalkan aja teman-teman oke jadi sampai disini saya kira teman-teman sudah memahami bahwa di punkesweb kita bisa saja melakukan wan�ian ya teman-teman tetap saja melakukan bisa saja tetap melakukan jadi jangan khawatir oke selanjutnya saya juga ingin membahas satu exchange selain Pancasweb jadi kita bisa menukar koin kita ke koin yang lainnya tanpa melalui Pancasweb tetapi kita akan bahas di video berikutnya baik teman sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya